Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Alkindi Akbar Dan selamat datang di gudang peluru Oke, gimana kabarnya teman-teman Semoga teman-teman sehat selalu Dan peliharannya sehat semua Nah, ini pas banget Cuacanya lagi Bagus ya mataharinya Nah, ini semua Peliharaan Sudah dibersihkan Dan diberi IF Dan sedang dijemur ya Morai Ini si pura juga udah Nah, kenari udah Ini juga pura-pura Pura-pura lagi dijemur juga Ya, maca juga Nah, terus Di Ya, semuanya ya Udah lagi pada dijemur Nah, di video kali ini Mau ngebahas apa dulu ya Oh iya, ini si maca ya Jadi si maca ini Nafsu makannya lagi kurang Lagi kurang banget ya teman-teman ya Jadi, ya tapi dia tetap makan Ya, tetap makan Tapi nafsu makannya dia lagi kurang banget teman-teman Jadi, dia gak habis Yang lagi nafsu makannya yang menggila itu Si justru si ogura ya Walaupun badannya agak kurus Tapi dia makannya banyak banget ya Ya, mungkin poknya banyak juga Nah, si maca ini Di porsi biasanya ya Jadi, dengan porsi biasanya Dia masih sisa banyak banget ya Jadi, pagi masih sisa banyak banget Jadi, udah 2-3 hari-4 hari ini Dia emang kayak gitu Jadi, makannya sisa banyak banget Nah, sisanya Gue kasih lovebird ya Gue cuci Jadi, gak gue kasih lagi ke dia Jadi, biar makanannya baru lagi ya Kalau menurut gue Gak masalah lah Yang penting pangkal ekornya Masih aman Badannya masih sekel Dan pupnya Nah, masih lengkap ya Cepit ya Dan pupnya masih lengkap ya Ada hitamnya Ada putihnya Ada lendir kencingnya ya Nah, justru Ini mungkin Kalau menurut gue Lagi masa-masanya ya Nah, dia lagi masa pirahi Karena Agak galak juga ini ogura nih Apa? Si maca agak galak juga nih Ya, agak galak juga Mungkin dia pirahi Atau lagi masa-masanya dia Oke Kalau menurut gue Teman-teman Jangan diambil pusing Yang penting Makanannya agak berkurang sedikit lah Dan Postur tubuhnya Masih Desua ya Makan ekornya masih gemuk Pahanya masih gemuk Badannya masih terak Dia kan gak Gembung banget Dulu kan biasanya Kalau makannya banyak Kurnya kayak kembung banget gitu Teman-teman Nah, ini Seterak lah Istilahnya ya Mungkin dia lagi masa birahi Nah, masalahnya ini Ini gue belum tau banget ini Si maca ini Si jantan Jantan apa betina Jadi Gue belum bisa Apa namanya Cari jodoh ya Takutnya salah Karena kalau si Ogura Ini masih kecil ya Masih kecil Nah, kalau misalnya jantan Wajar sih Segini dia Mau kawin ya Karena udah Karena udah Umurnya nih Segini nih Bisa kawin Kalau jantan ya Kalau betina Mungkin sudah masukin birahi Tapi Belum bagus lah Untuk Dia bertelur Karena Paling minimal itu Kalau betina itu 100 cm Kalau menurut gue Ya Menurut pelajar Apa Gue teliti pelajaran Dari Youtube-youtube yang lain Yang teman-teman Yang sudah berpengalaman Jadi untuk penampung telurnya Lebih banyak Silahnya Nah, ini Kalau menurut gue Dia lagi masa birahi Si maca Jadi Makannya kurang banyak Tapi Bukan berarti Nggak makan sama sekali Karena Gue selalu merhatiin Oh Makanannya berkurang Tapi nggak habis Dan buktinya aja Ciri-ciri Iguana yang makan Makannya berkurang Itu Huknya itu Hitamnya masih ada Karena ini Ampas dari Makanan-makanan Yang dimakan Dan Ambililanya Putihnya keluar Dan lendir-lendirnya keluar Itu berarti Bagus ya Iguana sehat Cuman Kalau Dia akan Dikasih Suapin Apa namanya Kayak Makanan-makanan Buah-buah Kayak pisang Pepaya Dia doyan banget Dia Dia sukanya Yang segar-segar Cuman Kalau yang makanan Pokoknya Dia agak males Kalau malam Suka gue Kasih pisang Kasih Pepaya Dia masih Apa namanya Masih mau Yang penting Ada asupan-asupannya Dikit Jangan sampai Dia gak makan Sama sekali Teman-teman Harus pantau juga Jadi Kalau misalnya Makanannya masih utuh Teman-teman harus Bantu disuapin Teman-teman Kalau misalnya Makanannya masih Apa namanya Sudah berkurang dikit Ya berarti aman Tapi kalau dibantu Suap Lebih baik lagi Ya biar dia tidak Apa namanya Lebih bertambah Tenaganya lah Untuk mengisi Nutrisi-nutrisi Di dalam tubuhnya Karena kalau Iguana Sudah kekurangan Nutrisi Dia lemas Nah otomatis Dia buat makan Aja males Dan lama-lama Bisa menyebabkan Kematian Ya Kalau udah Gue periksa Alhamdulillah Ya sehat Bersih Mulutnya Karena setiap hari Gue mandiin Jadi tidak ada Jamur Dan mulutnya Tidak ada Penyakit Saryawan Yang menyebabkan Iguana Apa namanya Malas makan Ya Jadi sakit Kalau makan Jadi Insya Allah aman Dan perutnya Alhamdulillah Kiri kanan Tidak ada Benjolan-benjolan Keras Aman Ya Jadi gitu Ya semoga Ini bisa menjadi Masukan Teman-teman Yang nereh Aguana Yang lagi Masa-fasa Iguananya Kurang nafsu makan Yang penting Hariannya tetap Dijaga Mandi Jemur Kasih makan Itu harus rutin Ya Gak ada Itu udah harga mati Menerai Gwana Mandi Jemur rutin Ya Kecuali Kalau misalnya Lagi mendung Yang gak masalah Yang penting Minimal Seminggu Ada dua kali Dijemur Oke Jadi untuk Membantu Metabolismu Jadi kalau teman-teman Juga mau menambahkan Multivitamin Multivitamin Itu bisa juga Ya Itu bisa juga Bisa juga Dibeli di toko-toko Repil Dan Toko online shop Yang menjual Multivitamin Multivitamin Ya Itu gak masalah Oke Jadi segitu aja Semoga bermanfaat Buat teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Iguana Macam Mantap Yuk Kurcil-kurcil Jemur dulu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax